Dan saudara di segmen ini kita akan punya tips terkait dengan masak-memasak ini. 14 hari sudah Ramadan dan Lebaran juga masih lama jadi mungkin pemirsa bisa tes masak dulu sebelum nantinya dihidangkan di Hari Raya Idul Fitri. Dan bagi pecinta kuliner khas Padang pasti sudah tak asing lagi dengan menu yang satu ini namanya Ayam Kalio. Ya betul sekali masakan ini bisa disajikan sebagai menu alternatif utama di hari Lebaran selain rendang. Saya mau buat ayam kalio. Apa itu ayam kalio? Ayam kalio adalah di tengah-tengah rendang ada kalio. Jadi adalah ini proses memasak seperti rendang cuma diberhentikan di tengah-tengah. Kita langsung aja ada bawang putih. Bumbu halus itu pokoknya bawang putih, bawang merah untuk pasti. Oke, saya juga mau masukin kunyit, jahenya. Tapi gak perlu semuanya kayaknya. Sedikit aja ya. Cabai. Kita mau masukin minyak karena nanti mau kita tumis. Jangan lupa lengkuasnya kita masukin. Oke, sudah halus. Kita langsung tumis aja. Karena tadi kan base-nya kan minyak. Ini kita masak sampai harum. Tapi jangan lupa ditambahin yang namanya gula sama garam. Tambahin minyak sedikit lagi. Oke, kita aduk dulu sampai harum. Ini dia. Nah, yang pertama, serainya dulu. Serainya mau kita keprek. Kita masukin serainya. Daun kunyitnya. Terus saya ikat jadi simpul. Masukin lagi, ini saya pakai daun jeruk. Kita tumis lagi. Oke. Kalau sekarang udah masak gini, ini ada bahan yang spesial sebenarnya. Saya punya kelapa gongseng. Kita masukin aja. Ini untuk memberikan aroma yang gurih. Kayak barbecue rasanya. Karena dia ada smoky-smoky-nya. Kalau sudah tercampur, baru kita masukin santannya. Oke, cukup. Nah, ini kita masak sampai dia mendidih. Kalau sudah mendidih, baru kita masukin ayam. Ini misalkan Anda di luar negeri, lagi pingin masak, nonton streaming di YouTube. Ini bisa dijadikan menu lebaran. Yang sebenarnya simpel dibuat. Kalau misalkan nggak ada benar-benar santan, urban people yang di luar negeri boleh menggunakan krim. Kalau nggak, susu low fat. Itu bisa menjadi pilihan yang super urban dan juga pilihan yang sehat. Nah, kalau ini udah hampir mendidih ya. Udah panah banget. Sekarang kita masukin aja ayamnya. Ada dada, ada paha. Boleh pakai ayam kampung. Boleh juga pakai ayam yang seperti ini. Ayam negeri. Nah, ini apinya kecilin. Pakai api kecil aja. Lalu kita masak sampai ayamnya benar-benar mateng, empuk, dan kuahnya mengering setengah. Oke, kalau keterusan jadinya rendang nanti. Dan jangan lupa, proses kaleo, mau proses rendang, harus diaduk. Tapi kalau yang kaleo nggak perlu diaduk terlalu sering, yang penting diaduk aja. Takutnya gosong bawahnya. Oke, sekarang kita tunggu dulu sambil saya mau santai-santai dan sambil ngaduk. Langsung aja saya serve ini. Ayamnya juga udah lembut, jadi hati-hati. Kuahnya juga. Sampai jumpa. Terima kasih.